Sekali lagi kami mau bersyukur kepadamu Sekali lagi engkau, Ibn Allah, yang membuka dirinya untuk kami kenal Bukan hanya kami yang dimampukan untuk mengenal Tapi engkau yang mengenal kami Ketika dunia melihat yang nampak dari diri kami Tapi engkau menerima dan mengenal kami apa adanya Tuhan saat ini, ini kami anak-anakmu yang kecil dan yang lemah Kami ingin belajar dekat denganmu Tuhan Lebih dimengertikan lagi isi hatimu Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi Sehingga kami pulang Tuhan Kami menjadi pribadi yang sungguh berbeda Karena firman Tuhan yang mengubahkan kami Kuasai dan mampukan hambamu yang penuh dengan kelemahan dan keberdosaan Supaya boleh dimampukan untuk mengguraikan kebenaran firmanmu dengan benar Kami ingin menyerahkan waktu ke depan Di dalam tangan Tuhan Yesus Di dalam namamu Juru selamat kami dan Tuhan kami yang hidup Kami telah berdoa Amin Selamat sore Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Senang sekali kita kembali bersama-sama Kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini Setelah tema yang akan kita pelajari bersama-sama adalah Selfless in a Selby World Dan nanti saya akan jelaskan apa itu Yang dianggap dari Matius pasal yang ke-16 Ayat yang ke-21 sampai yang ke-27 Mari kita membuka Kita masing-masing Saya tidak perlihatkan di depan Mari kita buka Matius pasal yang ke-16 Ayat yang ke-21 sampai yang ke-27 Mari kita membaca ini berganti Saya ayat yang ganjil Bapak Ibu Sudara yang dikenal Kemudian selanjutnya sampai akhirnya ke-27 Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus Dan syarat-syarat mengikut dia Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Makanya Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan memperoleh Sebab anak manusia yang mendatang dalam kemuliaan Bapaknya Dirinya malaikat-malaikatnya Pada waktu itu ia akan membawa setiap orang menurut perbuatannya Kita mau bacanya sekali lagi di ayat yang ke-24 bersama-sama 3-4 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Berbagianlah setiap kita yang membaca firman Tuhan Yang merenungkan, melakukan Dan memberitakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari Bapak-Ibu setara ada sebuah cerita Mengawali kelompok saya pada saat ini Ada seorang ibu yang begitu lelah sekali Cukup frustasi menghadapi anak remaja Ibu ini berkata Anakku sudah tidak bisa diatur lagi Dia mempunyai anak remaja Mengapa? Anak remajanya selalu dekat sekali sama HPnya Ketika disuruh belajar Nah ayo belajar Ibu ini, anak ini berkata Sebentar mah tanggung mainnya Main terus sampai keliwatan waktunya Disuruh Ketika disuruh makan Iya mah sambil lihat handphone sambil makan Ketika anak yang ke luar mandi Handphone itu juga dibawa Terus dibawa Dan anak ini bilangnya Nak, mandi ya mandi Makan ya makan Belajar-belajar Semua ada waktunya Anak ini terus dibombardir Mama kelamaan anak ini yang dimarin Terus panas Hati Dan berkata sama mamanya Allah Mama juga kemana-mana lihat handphone Bang tidur lihat handphone Tutup mata Sumpah tutup mata Lihat video di Youtube Terus-terusan Mama juga lihat handphone terus-menerus Suka-suka gua dong Wah Mendengar kata itu Mamanya sedih sekali Maka tiap kali Anaknya dibilangin Terus-menerus Anaknya udah punya jurus Dia berkata Suka-suka gua dong Sudah rasanya ibu Begitu sedih Anaknya susah dibilangin Sekali Padahal Ibu berkata itu kan Untuk kebaikannya sendiri Maka frase Suka-suka gua dong Ucapan rumah aja ibu Mungkin juga suatu kesimpulan Suatu penggambaran Keadaan manusia saat ini Dimana manusia semakin hari Semakin susah diatur Semakin hari Semakin semaunya Dan hanya fokus Kepada kesenangannya sendiri Hanya fokus Kepada kesukaannya sendiri Saya kira kesimpulannya Tidak berlebihan Mengapa? Karena firman Tuhan Sudah memberitahu kita Dalam 2 Timotius 3 Ayat 1-4 Kita bisa melihat Bagaimana Pada keadaan Akhir jaman Manusia semakin Cinta dirinya sendiri Manusia semakin Cinta akan uang Manusia semakin Cinta akan Hawa napsinya sendiri Mereka bisa beribadah Tapi seluruh hati Jauh Daripada Tuhan Karena fokusnya Kepada dirinya Sendir Dan tahun 2013 Kata selfie Itu muncul Di bahasa Indonesia Selfie Itu suafoto Kata selfie Pada tahun 2013 Menjadi kata yang terpopuler Pada tahun itu Menurut Kamus Oxford Banyak teolog Kristen Mengaitkan fenomena ini Dengan Semangat jaman Yang semakin Mencintai dirinya sendiri Hal ini terbukti Dari berbagai buku Kristen Yang keluar Pada saat itu Menjawab tantangan Dunia Yang semakin Mencintai dirinya sendiri Maka oleh ada itu Beberapa buku Yang keluar Maka kita melihat Lulisan Craig Grosio Berjalan Struggles Following Jesus in Selfie Center From Selfie To Selfless Selfless Living Your part In the History Of God Selfless In a Selfie World Memang kita pada saat itu Selfless Living In a Selfie World Menjawab tantangan Zaman seperti ini Saya menerka Saya gak baca Semua bukunya Yang saya baca Cuma satu buku Yang pertama Tapi saya menerka Semua buku ini Tidak mempersalahkan Selfie Atau Wifi Saya menerka Tidak ada yang salah Dari pengambilan foto Oleh dirinya sendiri Kalau salah Melakukan selfie Dan wifi Maka Yang badan yang tinggi Dan tangannya panjang Seperti saya Akan kembali merata Karena saya suka selfie Dan wifi Kecuali ketika Saya sedang kotbah Ketika itu Saya keluarkan handphone saya Terus saya wifi Dengan jemaah Di sini Terus saya foto Terus saya kirim Di seragam saya Sedang kotbah Ini sederah Kami ingin Narsist Itu Sederah Narsist Keinginan Untuk populer Sepertinya Gunung es Di dalamnya Yang terdapat Kehausan Di dalam diri Setiap manusia Untuk merasa Dirinya populer Dan dirinya pusat Dari keadaan yang ada Dan Bukan hanya narsist Macem-macem Manusia yang fokus Pada dirinya Bagaimana kita Sebagai anak Tuhan Meresponi keadaan begini Dunia yang begitu Self-senter Apakah kita Sebagai anak Tuhan Juga berkata Ya udah mau dimana lagi Kita hidup Suka-sukanya aja Bukankah tidak Ketika kita Menjadi Mengikut Kristus Kristus Menyampaikan Jelaskan bahwa Barang siapa yang Mau mengikut aku Dia harus Menyangkal diri Pikul salib Dan ikut aku Menyangkal diri Ya inilah Kita sebagai anak-anak Tuhan Untuk belajar Untuk selfless Yang saya terjemahkan Dalam bahasa bebas saya Adalah penyangkalan diri Pertanyaannya adalah Bukankah agama-agama lain Juga berbicara Mengenai penyangkalan diri Apa bedanya Kekristenan Dengan agama-agama lain Yang berbicara Tentang penyangkalan diri Mari kita mempelajari Firman Tuhan bersama Yang kita Telah belajar tadi Setelah Dalam perikot Sebelumnya Di ayat yang 13 Sampai ke ayat 20 Murid-murid Secara pribadi Ditanya Sama Tuhan Yesus Ketika mereka Masuk ke kota Kaisar Ria Filipi Disitu banyak sekali Penyembahan berhala Yang ada Maka Tuhan Yesus bertanya Kepada murid-muridnya Kata orang Siapa? Tuhan Yesus bertanya Seperti ini Murid-murid berkata Ya di bilang kau Eh ya Kau adalah Nabi yang akan datang Tuhan Yesus Tidak berhenti Sampai disitu Tuhan bertanya Tadi kata orang Sekarang Menurut Kamu Siapa? Setelah Kalau dilihat seperti itu Petrus kemudian Menjawab Mewakili murid-murid yang mana Menjawab Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Kalau kita melihat disini Murid-murid Mulai mengenali Siapa Yesus Yesus Adalah Anak Allah Yang hidup Yesus adalah Mesias Maka di ayat yang ke-21 Disini kita melihat adalah Sejak saat itu Tuhan Yesus Mulai menjelaskan Seperti apa Karya Mesias itu Maka di ayat yang ke-21 Yesus jelas sekali Bahwa Mesias itu Akan menderita Oleh tua-tua Yahudi Oleh ahli anak-anak Akan menderita Dan akan mati Dan kemudian Akan bangkit Ketika Petrus Menengar hal itu Sekali lagi Petrus menarik Tuhan Yesus Dan Petrus berkata Tuhan jangan Salah bicara Jangan banyak bicara Yang kamu Hal itu Kira-kira dijauhkan Den padamu Sebenarnya Kalau kita Menungkan Apa kata Petrus Bukankah Kata Petrus ini Bahan Jangan bicara Yang gangga Penderitaan Jangan Kemudian Kalau kita melihat Tuhan Yesus Malah memarahi Petrus Dan Bahkan dengan Peras Tuhan Yesus Berkata Ini pekerjaan Iblis Dari apa Kata Petrus Sudah Kalau kita Melihat ini Tuhan Yesus Berkata Ini pekerjaan Iblis Mengapa Karena perkataan Perkataan Petrus dipakai Oleh Iblis Yang hanya Memikirkan Pertimbangan Manusia Dan tidak Pernah Memikirkan Pertimbangan Alam Itulah Pekerjaan Iblis Disini kita Bisa Berefleksi Sebetulah Rupanya Orang Yang Saat itu Paling Dekat Dengan Iblis Rupanya Juga Bisa Tuhan Gak memikirkan Kepenting Tuhan Hanya memikirkan Kepenting Manusia Seseorang Di ayat yang ke-24 Melihat keadaan itu Maka Tuhan Yesus Berkata Menyampaikan Kriteria Atau syarat Yang harus dimiliki Oleh setiap Pengikut Tuhan Menyampaikan Orang-orang yang Mengikut Dia harus Yang pertama Menyangka Dia Yang kedua Menikul Yang ketiga Sungguh-sungguh Mengikut Kristus Kadang-kadang Kita berpikir Syarat Berarti Ikut Tuhan 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 Anubra Menempatkan Dia sebagai Pusat Hidup Yang utama Dialah Pusat Hidup Hari ini Kita akan berfokus Membahas Satu poin Saja Yaitu tentang Menyangkal diri Self-sist Apa artinya Menyangkal diri Kata menyangkal diri Berasal dari bahasa Yunani Apar Neomai Artinya adalah Melupakan diri Atau disini juga Tidak lagi Berfokus Memuaskan Kepentingan sendiri Itu arti kata ini Frase Menyangkal diri ini Sudara Agak teknis sedikit Karena menarik Sekali Kata ini Kata Perubahan kata Kerja Perintah Hal yang harus Dilakukan oleh Pengikut dia Berkala auris Apa artinya Terjadi di Suatu masa Tentu Dan itu Dampaknya Akan dirasakan oleh Yang bersangkutan Di masa yang akan datang Dan Bervois Medium Demone Artinya adalah Kata kerja ini Ketika dilakukan Akan terkena Objek dirinya sendiri Dan ditujukan Kepada kata Ganti orang ketiga Yang artinya Ini sangat Personal Sekali Maka disini Kita belajar Perintah Ibu nya adalah Perintah yang sangat Personal dari Tuhan Yesus Kepada Setiap orang Pengikut-pengikutnya Untuk Melupakan Kepentingannya Sendiri Yang pernah Dilakukan Di suatu Waktu tertentu Yang berdampak Komitmen itu Di masa yang akan datang Ketika dia mengambil Komitmen Bagaimana Rasul Paulus Melihat keadaan Bagi Rasul Paulus Menyangkal diri Di Galatian 5 E24 Kita baca Sama-sama Dekat Tiga Empat Barang siapa Menjadi milik Kristus Yesus Dia telah menyalibkan Daging Dengan segala Hala nafsu Dan keinginannya Bagi Paulus Paulus Melihat Menyangkal diri Adalah Menyalibkan Daging Artinya Kalau orang Disalib Mati Kata Menyangkal diri Konsep Rasul Paulus Mati Bagi diri Disitu Inilah Sahas Kristus Orang yang Rela tidak Lagi memikirkan Kepentingannya Sendiri Tetapi Memikirkan Kepentingannya Tuhan Dan sesama Inilah Sahas Setelah Di tengah-tengah Dunia Menekankan Tentang aku Aku Dan aku Maka kita Sebagai orang Kristen Harus belajar Menyangkal diri Melupakan diri Dan mati bagi diri Kalau kita mau Sungguh-sungguh Mengikut Yesus Mengapa kita perlu Hidup Menyangkal diri Mengikut Yesus Ada tiga alasan Yang pertama Memperoleh Kehidupan Yang sesungguhnya Di ayat yang ke-25 Kita baca bersama-sama Tiga Empat Barang siapa Mau menyelamatkan Nyawanya Yang kehilangan Nyawanya Tetapi barang siapa Kehilangan Nyawanya Karena aku Dia memperoleh Apa arti Ucapan ini Kalau kita melihat Artinya Hidup kita Nyawa Kehidupan kita Memang Didesain oleh Tuhan Tidak untuk Diri kita sendiri Hidup kita Didesain Untuk Kemuliahan Untuk Allah Maka ketika manusia Jatuh dalam Dosa Sekali lagi Saya ulangin Ketika manusia Jatuh dalam Dosa Yang rusak Itu bukan Sekedar manusia Gagal melakukan Perintah-perintah Allah Tapi ketika manusia Memberontak Manusia ingin Menjadi seperti Allah Yang awalnya Allah menjadi Pusat hidup mereka Allah Menciptakan kita Untuk kita Menyenangkan dia Manusia Memberontak Kejadian Tiga berkata Iblis Memboda manusia Manusia ingin Jadi seperti Allah Manusia ingin Menjadi pusat Dalam hidupnya Oleh karena itu Tuhan Yesus Ingatkan Sekali lagi Ketika Kita memiliki Nyawa Kita kehilangan Nyawa Apalagi Kita bisa lakukan Tapi di bagian Yang kedua Kalau kita lihat Barang siapakah Hilangnya Nyawanya Karena aku Dia memperolehnya Perhatikan Karena aku Ketika Manusia Sungguh-sungguh Hidup Buat Tuhan Kehilangan Nyawa Di situ Artinya Sungguh-sungguh Hidup Buat Tuhan Tadi kan Karena Tuhan Pakai Ia memperolehnya Memperoleh kehidupan Di saat kita Menyangkal diri Saudara Sebenarnya Kita sedang Sesuai Desain kita Dengan desain Awal penciptaan Karena manusia Memang diciptakan Tidak pernah Untuk memuaskan Dirinya sendiri Manusia Diciptakan Untuk memuaskan Allah Disitu Saudara Tuhan bilang Selanjutnya Di ayat yang ke-26 Apa gunanya Memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Apa gunanya Seorang Punya seluruh dunia Tapi kehilangan nyawanya Ini pertanyaan Yang sudah kita bisa jawab Jawabannya apa Tidak ada artinya Tidak ada artinya Kalau nyawa tidak ada Apakah yang dapat diberikan Sebagai ganti Nyawanya hilang Jawabannya cuma satu Tidak ada gunanya Dan artinya Ketika manusia Kehilangan nyawa Demi Kristus Suatu kondisi Dimana manusia Sungguh-sungguh Hidup buat Kristus Maka manusia Itu akan memperoleh Kehidupan Nyawanya disini Saat manusia hidup Untuk Kristus Dan sesama Dia melupakan dirinya Maka dia baru Benar-benar Merasakan Kehidupan Salah seorang Pakar kepemimpinan Kristen Berkata Berkata No person Ever Build Leaves Until He Has Found Something Worth Lying For Kita Tidak akan Pernah Benar-benar Hidup Sampai kita Betul-betul Menemukan Sesuatu Yang kepadanya Kita rela Mati Kita benar-benar Baru akan Tahu Ketika kita Tahu Kita menemukan Sesuatu Yang dimana Kita rela Mati Dan itulah Pribadi Kristus Dimana kita Melakukan Kita gak akan Pernah Hidup Benar-benar Sampai kita Relang Menyangkal Kiri Demi Kristus Karena Kristus Satu-satunya Alasan Yang membuat Kita Punya Alasan Hidup Punya Alasan Untuk Mati Alasan Pertama Ketiga Kita Menyangkal Kiri Kita Memperoleh Hidupan Yang kedua Dianya 27 Adalah Kita Dihargai Oleh Allah Minta Yang wanita Saja Baca Ayat 27 3 4 Sebenarnya Kalau kita Melihat Disitu Anak Manusia Ini siapa Anak Manusia Yesus Yesus Akan Datang Kedua Kalinya Dan Dia Menjemput Setiap Kita Dalam Kemulian Bapak Dia Diirinya Oleh Malaikat Malaikat Dan Pada Waktu Itu Ia Membalas Beberapa Terjemahan Inggris Menafsirkan Disitu Kata Reward Berkonotasi Sangat Positif Berarti Kata Bagian Tidak Lepas Dari Bagian Atas Ketika Orang Menyampal Diri Dia Bikul Salih Artinya Tuhan Ingat Segala Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Tuhan Membalas Segala Perbuat Apakah Saudara Bertanya Pada Saya Jadi Balas Baus Baus Alkitab Sepertinya Tidak terlalu Terang Benderang Menafsirkan Apa itu Balas Saya Tetapi Menurut saya Ketika kita melakukan sesuatu Untuk orang yang kita kasihi Dan orang yang kita kasihi Tahu betapa kita sungguh-sungguh Melakukannya buat dia Bukankah itu alasan yang sudah cukup membuat kita bahagi Ketika Tuhan Saudara kita pribadi Allah yang salah kita kasihi Kita sungguh-sungguh menyakali diri Demi dia Dan dia ingat Apa yang kita lakukan bagi dia Bukankah itu hal yang paling ingin Gue tadi di kampus Waktu keluar itu juga masih minggu sekali Misalkan Ketika itu Saya sedang mendekati Pantan pacar saya, istri saya Dan ketika keluar itu Saya buruk-buruk cepat-cepat Naik motor Kadang-kadang berpunyai motor, pinjem motor Atau lari ke Jual jus Jus beli dua, satu buat dia Dan setelah itu Wah, tabungan juga gak banyak pada saat itu Dan Beli cheesecake Wah, agak jauh sedikit Oke Dan dia tahu saya kerinatan Datang saya kasih dia Terus dia lihat saya kerinatan Wah, kamu pasti kerja berat Begitu Saya lupa kata-kataannya Tapi ketika dia Saya suruh senang sekali Kenapa? Dia tahu Apa yang saya lakukan itu gak gampang Dan itu membuat saya senang Setelah ketika apa yang kita lakukan Buat Allah Allah ingat Allah Dia ingat saja Itu sudah membuat hati kita senang Karena dia pribadi yang kita kasih Itu alasan kedua Kita perlu menyangkal diri Yang ketiga Karena keteladan Tuhan Yesus Di ayat yang ke-21 Tuhan kita bukan Tuhan yang asper Asal perintah Tetapi dia Tuhan yang meneladani hidup menyangkal diri Di ayat yang ke-21 Ia menjelaskan bahwa kehadirannya ke dalam dunia Bukan sekedar cari nyaman Tetapi ia rela menyangkal diri Yang Tuhan lakukan jelas sekali Ia rela meninggalkan sorga Mengambil rupa Seorang hamba Rupa manusia Dan menjadi sama seperti manusia Dan rela Setia Bahkan mati Menderita Setelah itu bangkit Allah kita adalah Allah Yang punya Yang meneladani Ia bukan sekedar berbicara kepada diri Ayo saya kal diri Dia enak-enakan di sorga Tidak Dia Allah yang meneladani diri Yang penyangkalan diri Yang dia lakukan So di akhir Pelayanan Tuhan Yesus Sebelum Tuhan Yesus Menjalani saling Dicatat di dalam kitab lukas Di situ Terjadi pertengkaran Sebelum Yesus saling Mereka bertengkar Murid-murid 12 murid itu bertengkar Siapa yang paling terbesar Dia meneladani Mereka berkata Ini kita udah deket-deket sama Tuhan 3 tahun kira-kira Siapa yang paling terpukul Siapa yang paling oke Siapa yang paling besar Kita perhatikan Perkatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata Sebab siapakah yang lebih besar Yang duduk makan Atau yang melayani Bukankah dia duduk makan Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu Sebagai melayani Sebenarnya ayat ini Tuhan menganalogikan Seperti di restoran Saya gak tau zaman dulu Restoran kayak apa Tapi inilah seperti Seperti di restoran Kalau kita ada di restoran Kira-kira yang sajikan makanan Sama yang makan Lebih besar yang mana Yang makan Sama yang sajikan makanan Lebih besar yang mana Yang makan dong Bener gak Yang tuangin teh Sama yang minum teh Lebih besar yang mana Yang minum teh Tuhan Yesus Tidak menyatakan itu Tuhan berkata Bukankah dia yang duduk makan Yes Sudah tapi Agung soalnya Dia berkata Tetap Aku ada Di tengah-tengah kamu Sebagai orang Yang melayani Sebaliknya Sudah ku Tuhan Tidak menyamukkan Bagi dunia yang terbesar Itu adalah orang Yang dilahir Tetapi bagi Tuhan Yang terbesar Dan dia meneladani Adalah orang Yang meneladani Adalah orang Yang menangani Sekarang tergantung Mau terbesar Menurut siap Pandangannya Ketika kita Sebagai anak Harus Hatinya Terus terbesar Tuhan meladani Penyangkalan diri Bahwa dia Allah yang menelayani Seorang anak Tuhan pernah berkata Begini Banyak orang Muslim Relam hati Betul Kalau kita lihat Banyak orang Muslim Yang relam hati Tetapi bagi Allahnya yang Tidak mati Buat dia Tetapi bagi Mengapa Banyak orang Kristen Yang relam hati Bagi Allahnya Yang sudah mati Bagi kita Seolah saya pikir Kita bukan Berarti kita berjihad Sama sendiri Bukan berlantik Sama sendiri Tapi artinya Hidup bersungguh-sungguh Buat Tuhan Ketika Allah kita Yang sudah meneladani Dia mati Buat dia Dia bangkit Buat dia Itu alasan yang Sangat kuat Untuk kita Mau memiliki hidup Seperti yang Banyak orang Penyangkalan diri Kristus Sampai mati Dan bangkit Untuk kita Seharusnya menjadi Alasan paling kuat Untuk kita Menyangkal diri Dan hidup itu Sebenarnya ini adalah Salah remaja Inggris Pada tahun 2014 Danny Bow Berusia 19 tahun Satu hari Dia melakukan Selfie Selama 10 jam Saya tidak mengada-ada Sebenarnya silahkan cek Nanti Dia di hape Sebenarnya Daniel Danny Bow Banyak berita Yang menulis Dia ada 10 jam Setiap hari Ngapain Selfie Dan mengambil Minimal 200 foto Apa yang dia lakukan Sampai membuat dia Drop out Dari sekolahnya Dia berkata Disitu Sampai 6 bulan Dia tidak keluar rumah Demi mendapatkan Selfie terbaik Ada diantara Saudara disini Yang menyayangi dia Jangan Jangan Sampai akhirnya Saudara ketika dia foto Begitu ya Sampai 100 140 190 119 200 Dia masih tidak puas Ketika dia tidak puas Apa yang dia lakukan Dia tidak menangkap puasa Dia foto Sekarang orangnya Boleh juga Dia tidak puas Foto 200 Sekali sehari Akhirnya Dia minum obat Dia mencokomu diri Minum obat Sampai Ofer dosis Dan Bersyukur Keluarganya Cepat menemukan Ofer dosis itu Dan langsung Dibawakan Di rumah sakit Dan tertolong Anak ini Ketika Dicek Begitu ya Oleh Saya tidak tahu Begitu di rumah sakit itu Ternyata Denny moment Terkena yang namanya Body dysmorphic disorder Apa itu? Sudah jangan tanya saya Lebih lagi Tapi orang lebih Penjelasannya Sebuah bentuk Kecemasan Kekuatiran Yang sangat berlebihan Dengan panah hilang Kalau kita melihat Kisah anak ini Memperlihatkan adalah Ketika dia berusaha Fokus sama dirinya Dia menampilkan Dia tidak pernah puas Dari apa yang dia sampai Yang dia tampilkan Dia terus menerus Sampai akhirnya Dia desperate Karena dia merasa Tidak pernah puas Dari apa yang dia menampilkan Ketika dia fokus Terus sama dirinya Menunjukkan dirinya Dia tidak akan pernah fokus Menyimpulkan keadaan Danny Bowman Craig Rochelle Di dalam bukunya Struggles Berkata Our culture Our culture Say show yourself Soalnya dunia ini Budaya kita Punjakan Menyatakan kepada Setiap Tidak Tunjukkan dirimu Kalau kamu hanya tunjukkan Kamu pasti bisa Kamu percaya dirimu Kamu yakinkan dirimu Nyatakan dirimu Pada orang-orang Kamu hebat Kamu bisa Tapi yang Tuhan Yesus Lakukan Tuhan Yesus Tahu Manusia tidak akan pernah puas Ketika dia menatakan dirimu Karena manusia Yang menciptakan Tuhan Lagi Tuhan berkata Denai Sangkal Itulah Kita baru betul-betul Tuhan Yesus Tuhan Yesus meminta Kita sangkal diri Bukan karena Dia harus Akan pelayanan Yang Begitu Patim Menjelaskan Bukan karena Tuhan Yang begitu harus Melayanan Ujian Megalomania Bukan Karena Kristus Tahu ketika Manusia Menyangkal diri Demi dia Itulah manusia Sungguh-sungguh Kembali Kepada tujuan Awal Dia menciptakan Dan disitulah Dia bisa Betul-betul hidup Dan bagaimana Kita bisa yakin Karena Kristus Sendiri Meneladati Oleh karena itu Sudara Apa yang bisa kita lakukan Ketika kita Belajar Oke Saya harus Menyangkal diri Seperti apa Menyangkal diri Oleh karena itu Sudara Ada dua hal Yang perlu kita perhatikan Yang pertama Hidup Menyangkal diri Adalah hidup Mati Bagi diri Dan hidup Buatannya Sudara Tuhan Yesus Tidak meminta kita Hidup asketis Kita tinggal di tua Penyangkalan diri Misalnya Tidak makan daging Tentu Menyiksa diri Dan sebagainya Tidak Kekristenan Alkitab Jelas sekali Tidak Mengajak kita Untuk hidup asketis Menyiksa diri Tidak Jadi sudah kita perlu Mati bagi diri Apa itu Mati bagi diri Pendeta Saumiman Saud Sorry Sudara Agak kecil Saya baca Dia menjelaskan Menyangkal diri Di dalam artikel Di sabda Seperti apa Dia berkata Begini Hidup yang di dalam Menyangkalan diri Berarti hidup yang di dalamnya Ada perubahan yang nyata Mengingat kembali Masa lalu Kita rasanya Kita malu Kalau saat ini Kita boleh bersama Dengan Tuhan Namun orang yang Menyangkal diri Tuhan Dia harus tinggalkan Masa lalunya Benar Dahulu Hidup kita Seperti seorang penjahat Atau lebih kasar Seperti baginya Tetapi Setelah kala Yesus Mengatakan Ayo ikut aku Artinya Segala galan yang Berhubungan dengan Kehidupan masa lalu Yang buruk itu Harus disini Artinya Mati Bagi diri Adalah Segala galan Yang berhubungan Dengan kehidupan Masa lalu Yang buruk Yang menjadi Kepuasan kita Kenikmatan kita Yang itu Hal yang jahat Hal yang buruk Harus Kita ikuti Pertanyaannya adalah Apakah saat ini Ada dosa Masa lalu Sebelum kita percaya Apapun kita Rasanya terus Mas kita nikmati Yang belum Kita ingin tinggalkan Rasanya Terlalu Nikman Untuk ditinggalkan Rasanya Terlalu Sayang Dosa itu Kalau ditinggalkan Rasanya Nggak mungkin Kalau sama sekali Tidak ada usaha Yang kita lakukan Di dalam diri kita Dimana Terus mengelisah Kita merasa Diam kamu Dan Terus Kita terus Menerus Itu tidak berubung Apa sebenarnya Kita belum Hidup dengan Kalian Kita memang Tak mungkin Sempurna 100% Kudus Di tengah Tengah dunia Betul Tetapi Pengudusan Yang Tuhan Kerjakan Di dalamnya Harusnya Seorang Pengusaha Di Indonesia Pernah berkata Kepada saya Pak Fernandes Betapa susahnya Punya usaha Di Indonesia Untuk cucu Tapi Pengusaha ini Sadar Di anak Tuhan Ini Nggak bisa Terus Dia berkata Dulu Pak Saya bohong Bayar pajak Itu Paling banyak 50% Usaha saya Bayar pajak Di Indonesia Sekarang Pak Sudah jadi Anak Tuhan Susah Pak 100% Susah Tapi Sekarang Pak Saya jujur Sudah 80% Saya membayarkan Apa yang seharus Saya Biar Sudah kok ada Usaha Anak Tuhan Yang Belajar Kita Sudah kita Tahu Memang Nggak Mungkin Tapi ketika Ada Kudus Alah Tinggal Lagi Kita Ada Usaha Yang Nyata Yang Kita Kerjakan Dalam Hidup Kita Kalau Kita Dulu Jatuh Dalam Dosa Pornografi Setiap Hari Sekarang Kalau Menjadi Anak Tuhan Sudah Masalah Tidak Ada Perubahan Yang Kininan Untuk Bangkit Kalau Ada Karakter Karakter Tentu Yang Dari Dulu Seperti Itu Memang Mau Begini Lu Apa Lu Nggak Terima Yaudah Sudah Di dalam Tuhan Harus kita Belajar Untuk Berubah Mati Bagi Diri Kita Tahu Itu Jahat Kita Tahu Itu Salah Kita Belajar Tuhan Tolong Tuhan Usaha Lebih Keras Di Dalam Anugerah Tuhan Jatuh Bangkit Yang Kedua Saya Mati Bagi Hidup Buat Allah Hidup Buat Allah Yang Pertama Adalah Kita Hidup Tidak Lagi Mengejar Apresiasi Manusia Atau Kebahagiaan Kita Tidak Tergantung Dari Berapa Jumlah Lain Berapa Jumlah View Yang Kita Dapatkan Dari Orang Orang Karena Kita Bukan Lagi Hidup Buat Kita Tapi Hidup Buat Maka Paulus Tepat Sekali Ketiga Berkata Dialog Galatia Satu Ayat Sepuluh Jikalau Aku Masih Mencoba Berkenan Kebara Manusia Maka Aku Bukanlah Hamba Kristus Soalnya Perkenanan Hidup Kita Bukan Lagi Dari Apa Kata Orang Persepsi Orang Aspirasi Orang Tentang Kita Bukan Berarti Setelah Setelah Kita Tutup Kita Tidak Perlu Dengar Omongan Orang Bukan Tapi Omongan Orang Tidak Lagi Menjadi Hal Yang Kita Kejar Hal Yang Menjadi Pemuasa Kita Karena Kita Hidup Buat Allah Omongan Orang Bisa Dipakai Allah Untuk Menolong Kita Bertumbuh Tapi Bukan Lagi Persepsi Itu Yang Kita Kejar Termasuk Di Dalam Pelayanan Saya Pun Memah Dalam Saya Menyadari Ketika Dalam Pelayanan Seringkali Jatuh Bangun Bukan Masih Terus Berbumpul Sungguh Sungguh Aku Hanya Menyatakan Ingin Hanya Firman Tuhan Ataupun Ada Hal Lain Aku Hidup Kejar Sebenarnya Kita Jadi Orang Bebas Yang Tidak Terbelenggu Atas Persepsi Orang Karena Kita Hidup Yang Kedua Kita Beranikah Kita Menyerahkan Agenda Pesok Kita Kepada Allah Seringkali Kita Rencatakan Hidup Di tahun Yang Baru Kita Sudah Bawa Upload Damak Dan Kita Semua Sudah Isi Rencana Rencana Kita Dan Kita Selesaikan Tuhan Berkati Kalau Tuhan Tidak Berkati Saya Marah Tuhan Tuhan Beranikah Bawa Agenda Kosong Tuhan Tuhan Tahun Ini Apapun Yang Tuhan Terjadilah Apapun Yang Tuhan Kerjakan Terjadilah Beranikah Kita Berkata Kepada Tuhan Menyerahkan Agenda Kosong Kita Meminta Tuhan Mengisinya Bahkan Mengubah Bahkan Mengobrak Afriknya Bagi Kepunyian Kalau Dia Ini Membongkar Hati Biarlah Segala Kimpian Kita Segala Belajar Hidup Buat Tuhan Kimpian Rencana Rencana Kita Adalah Belajar Rencana Rencana Hidup Hidup Menyangkal Diri Hidup Mati Bagi Hidup Hidup Menyangkal Diri Itu Punya Inisiatif Melayani Ada Orang Yang Bilang Cinta Itu Tidak Butuh Hati Cinta Cinta Butuh Hati Betul Ada Yang Bila Saya Merasa Kata Katanya Terlalu Grise Kalau Boleh Saya Refis Betul Cinta Itu Butuh Hati Tetapi Hati Yang Terbukti Melayani Benar Kalau Saat Ini Kita Mengasih Tuhan Tapi Kita Berkata Tidak Ada Bukti Penyangkalan Ini Kita Lakukan Kepada Tuhan Maka Kita Perlu Bukti Ketika Kita Mengasih Tuhan Menyangkalan Diri Yaitu Dengan Apa Punya Inisiatif Mengasih Punya Inisiatif Melayani Orang Yang Punya Inisiatif Melayani Sangat 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 Jarang Terlihat Di Gereja Lihat Sampah Berserakan Jangan Sampai Kita Berkata Ah Tugas Asyik Purah Purah Gak Lihat Langsung Luar Ataupun Setelah Perjamuan Kudus Kadang Kadang Kita Habis Perjamuan Ada Cawa Kita Tinggalkan Di Kita Kita Pergi Kita Pikir Ini Tugas Asyik Sudah Saya Kadang Kadang Gagal Saya Lupa Kepimpir Perlu Sudah Perlu Belajar Punya Inisiatif Melayani Saling Melayani Sudah Kalau kita Dilihat Orang Di Gereja Lihat Pelayanan Ada Orang Orang Yang Halal Orang Halal Itu Apa Orang Lulagi Lulagi Ketika WN Orang Ini Lagi Orang Semangat Melayanan Singer Orang Itu Lagi Pemain Musik Asyar Orang Itu Lagi Orang Lagi Sudah Jangan Kita Diam Diam Aja Ingat Sudah Orang Yang Halal Kita Juga Bisa Ber Kita Perlu Berinisiatif Melayani Selalu Melayani Tempat Sudah Kapan Kita Berkata Kepada Majelis Apa Tuhan Yang Ada Siap Apun Di Antara Kita Tidak Lagi Membicara Mengenai Aduh Banyak Orang Ataupun WL Ini Kurang Ini Apa Yang Kurang Dari 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 Demi Yang Tuhan Sudah Kasih Aku Aku Bisa Melayani Sudah Kita Perlu Belajar Punya Inisiatif Melayani Ambil Inisiatif Mengerjakan Bagaimana Kalau Di Rumah Sudah Di Rumah Sudah Lihat Dari Kotor Mami Begitu Wah Ini Kerjaan Istri Ataupun Wah Ini Kerjaan Mama Kita Remaja Mungkin Kita Remaja Kita Bikir Nah Nanti Sudah Kalau Lihat Dari Kotor Mari Ayo Inisiatif Cuci Lihat WC Kotor Bersihkan Mari Saling Berinisiatif Melayani Jangan Sampai Disuruh Ambil Inisiatif Mengerjakan Saya Percaya Ketika Ada Inisiatif Melayani Ada Kerubunan Disitu Amin Bagaimana Di Neighborhood Agak Susah Kalau Saya Melihat Dalam Lingkungan Saya Tinggal Saat Ini Wah Semakin Kotor Meskipun Pemerintah Singapura Tempel Jangan Buang Sampai Sebarangan Tapi Ternyata Begitu Banyak Mungkin Memang Kotor Begitu Beberapa Depan Apa yang bisa kita lakukan Yaudah Memang sekarang Singapura Sudah kotor Ya mau apalagi Pak Jokowi Jangan Buang Sampai Semarangan Nanti Banjir Kita Peringatkan Itu Juga Di Neighborhood Kita Masing-masing Sudah Mungkin Nanti Setelah Ibadah Apa yang Kita Bisa Lakukan Inisiatif Pelayanan Di Neighborhood Masing-masing Sudah Bisa Ngombroli Sudah 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 Yang Bisa Kita Lakukan Jangan Buang Sampai Dari Luar Jebelo Kita Pikir Kita Buang Sampai 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 Jangan Atau Sudah Kita Kita Pikir Di Alamat Rumah Selin Beberapa Kali Lihat Di Depan Rumah Itu Raks Sepatu Tetangganya Banyak Sampai Kedepan Depan Tetangganya Sampai Kekil Sekali Atau Punya Tanaman Sampai Kanan Kiri Buahnya Begitu Sudah Saya Tidak Menyihung Siapa Siapa Di Sini Ya Setelah Rumah Jemaah Sudah Jual Di Rumah Saya Jadi Di Tapi Sudah Kita Belajar Saling Melayani Inisiatif Ngertilah Hidup Sama Sama Sudah Dia Kan Lihat Kenapa Orang Begitu Ngerti Dan Dia Lihat Siapa Tuhan Kita Sudah Ketika Waktunya Tenang Dia Jaga Tenangan Punya Ngerti Inisiatif Karena Ketirma Tuhan Hari Ini Kita Belajar Mari Kita Hidup Tidak Suka Suka Kita Tetapi Kita Hidup Menyangkal Diri Demi Kristus Seperti Kristus Dengan Mati Bagi Diri Hidup Buat Allah Punya Inisiatif Melayani Mari Kita Baca Sel 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 Dengan Apa Mari Kita Hidup Tidak Suka Suka Kita Tetapi Hidup Menyangkal Diri Demi Kristus Seperti Kristus Dengan Mati Bagi Diri Dan Hidup Buat Allah Punya Inisiatif Bahaya Tidak Tidak Ketika Kita Mendengarkan Firman Tuhan Saat Ini Adakah Rok Tidak Menyanyakan Kita Adakah Saat Ini Dosa Dosa Yang Masih Kita Minta Yang Sebenarnya Kita Belum Sungguh Sungguh Mati Bagi Sudah 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 Kita Saat Ini Hidup Atau Yang Kita Lakukan Kita Menyodorkan Segala Agenda Kita Minta Tuhan Begitu Apa Kita Berani Bicara Tuhan Menyerahkan Agenda Kosong Biduk Kita Kepada Dan Minta Tuhan Yang Isi Dan Ketiga Apakah Kita Saat Ini Ketika Menjadi Anak Tuhan Kita Punya Inisiatif Untuk Mengasihi Dan Melayang Jika Lo Sudah Tercermin Dalam Biduk Kita Bersyuk Tapi Jika Lo Di Tahun Yang Baru Ini Belum Juga Tercermin Mari Kita Minta Tuhan Tuhan Ijinkan Aku Bentuk Aku Untuk Punya Hati Yang Berinisiatif Mengasihi Keluarga Ku Mengasihi Lingkungan Ku Mengasihi Tempat Kerjaku Semuanya Aku Ini Lakukan Demi Kristus Aku Ini Belajar Berinisiatif Melayani Sudara Punya Kelimuan Itu Mari Mari Minta Salah Minta Tuhan Yang Bentuk Hati Seberat Terima kasih Tuhan Aku Aku Adalah Hidup Yang Penuh Anugerah Tetapi Kami Bersyukur Tuhan Menjaga Hidup Kami Untuk Kami Tidak Semau Tuhan Tolong Kami Untuk Kami Betul Betul Dapat Menyangkal Diri Kami 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 Tengah Tengah Dunia Ini Kami Hidup Penuh Untuk Kami Membanggakan Diri Menunjukkan Diri Kami Oleh Karena Kami Memohon Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Tuhan Untuk Sekali lagi Tuhan Kami Boleh Bersama Sama Bersekutu Di Dalam Kematian Kami Boleh Bangkit Dan Hidup Bagimu Kami Boleh Punya Inisiatif Untuk Kami Melayani Kau Tuhan Kami Tidak Mampu Kami Memohon Anugerah Tuhan Pada Sama Di Dalam Nama Tuhan Kami Telah Bersyukur Amin